selamat menikmati di tahun 90an DTK ini dikenal sebagai cunder dengan kepekaan tinggi dan anti-desis atau tidak menghasilkan noise sama sekali dapat menerima frekuensi jarak jauh puluhan bahkan ratusan kilometer jaraknya ya yang tidak bisa ditangkap oleh radio penerima biasa jadi sangat cocok bagi kita yang membutuhkan penerimaan frekuensi FM secara maksimal nah disini ceritanya saya mendapat hadiah dari teman sekitar 5 tahun lalu dan baru sempat untuk percobaan perdana tuner legendaris ini oke sebelumnya pastikan anda mendukung kami dengan like, komen, share, dan subscribe agar channel ini lebih baik ke depannya langsung saja langsung saja masih ada banderol 46500 sekitar tahun 2015 di toko fisik sobat full stereo komponen berkualitas tinggi ini skemanya tegangan 12V harus stabil tidak boleh ada dengungnya lalu kita buka ini bagian tuner blocknya IC 1260 penguat sinyal untuk IC 3361 ini sebagai peredam noise nya kemudian indikator tuning indikator stereo tegangan input audio output high-end tuner atau tuner kelas atas semoga benar ya seri DTK T126 oke sekarang kita rangkai tegangan audio dan antenanya terima kasih telah menonton oke sobat sudah siap sekarang kita hidupkan untuk tegangan saya ambil dari adapter seperti ini dan antena dengan kabel 1 meter untuk uji coba dan ini hasilnya ada sekitar berat ada banyak ya banyak stasiun yang terdeteksi nah pastinya akan beda hasilnya jika pakai stabilizer 12V dengan IC 7812 dan patang antena aluminium atau bahkan jika menggunakan antena receiver FM khusus dan kabelnya yang dipasang di luar rumah dengan ketinggian maksimal dengan ketinggian maksimal yang enak nah simpelnya sebenarnya ini masih memiliki kinerja yang bagus sebagai penerima radio FM dan pastinya recommended buat anda pecinta frekuensi modulasi dengan harga terjangkau baik sampai disini saja video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video bermanfaat lainnya setiap minggu